Nanti kita akan membahas kanopi, kanopi yang ada tali airnya dan ada motifnya seperti ini teman-teman Kegunaan untuk tali air seperti ini, ini kalau hujan kena air, air itu nggak bisa masuk sampai sini teman-teman Motif pada kanopi, dibahas seperti ini, dari dulu pakai luluan, sampai berbentuk seperti ini kalau bisa Bisa penuh kita gosok pakai alat ini, ini Oke teman-teman sahabat youtube dimanapun anda berada, nanti kita akan membahas kanopi, kanopi yang ada tali airnya dan ada motifnya seperti ini teman-teman Sebelum melanjutkan video ini silahkan untukkan subscribe, yang belum subscribe Oke, kita bahas tentang kanopi, oke kita bahas tentang kanopi, kita mulai dari tali air, ini tali air Kegunaan untuk tali air seperti ini, ini kalau hujan kena air, air itu nggak bisa masuk sampai sini teman-teman Air itu jatuh, air sampai sini, ada air hujan, berhenti sampai sini, berhenti di sini dan tidak sampai masuk ke dalam Kalau nggak ada tali air kemungkinan, airnya bisa masuk ke dalam, dan itulah tujuannya dan kegunaan untuk tali air pada kanopi Oke, tujuan dibuat tali air seperti ini, agar air tidak bisa masuk ke dalam Air berhenti sampai sini dan netes ke bawah teman-teman Oke, untuk kedua kalinya kita bahas tentang motif pada kanopi, diselah seperti ini Ini cara pembuatannya tidak saya ambil video, karena tempatnya itu sangat extreme sekali teman-teman Coba kita lihat di sini Tempatnya itu cukup sulit sekali untuk pengambilan video Saya jelaskan aja di sini mungkin teman-teman bisa paham untuk cara pembuatannya pada motif kanopi seperti ini Caranya itu cukup mudah sekali Kita dasari dulu pakai luluan, sampai berbentuk seperti ini kalau bisa Dan ini tidak mungkin langsung jadi, kita dasari dulu sedikit demi sedikit tinggal sampai kering, terus ditinggal bikin yang sana Terus bikin yang sana, sana didasari dulu, setelah sana sudah didasari kita kembali ke sini, otomatis ini tadi sudah kering, terus kita tampil lagi sampai penuh seperti ini Terus kalau sudah penuh kita gosok pakai alat ini Ini Alatnya itu cukup sederhana sekali Ini semacam seperti Seperti apa ya Seperti plastik Kita gambar seperti ini dulu Tinggal kesukaan motifnya seperti apa kita gambar dulu seperti ini Terus pada luluan yang sudah penuh tadi, terus kita gosok pakai ini Cara menggosoknya itu seperti ini teman-teman Seperti ini, kalau masih nanti penuh dengan sendirinya Kita gosok Kalau masih belum bisa, berarti luluannya tadi belum penuh Kita tampil lagi, kalau sudah penuh Kita gosok langsung seperti ini Cara ngajinya juga seperti ini Cara ngajinya juga sama Kita taruh hasian Kita wasi hasian Semen hasian Terus gosoknya itu seperti ini Kurang lebihnya sama caranya Seperti ini Kembali nanti bisa membentuk sendiri Cara gosoknya seperti ini Ini kurang lebih tinggi Sekitar Kurang lebihnya 40 cm tingginya teman-teman Oke Sekian dulu video dari Sarah Oke, sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat dan semoga paham Yang saya maksud Cara membuat motif dan kegunaan pada tali air Yang ini mencoba membuat seperti ini Gambar dulu seperti ini Gambar dulu motifnya itu seperti ini Plastik Plastik Ya tebal kemungkinan 1 cm 1,5 cm kurang fit Cari yang agak kuat Bipaparalan juga bisa dibuat seperti ini Lebih mudah Yang penting bisa untuk menggosok Taruh kertas atau gabus tidak bisa Secara menggunakan seperti ini Untuk kepalaan kita ikut yang atas ini Yang atas Kepalaan Oke, sekian dulu video dari saya Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe teman-teman Tunggu untuk video-video yang selanjutnya Yang lebih bermanfaat tentunya Oke, terima kasih yang sudah menonton Cara dan kegunaannya Membuat motif pada kanopi Membuat motif pada kanopi Terima kasih sudah menonton Apalagi mengiz야� через share Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih.